Intro Tato Wajah Sana Sadika di punggung Randy Kejarnet masih menjadi perhatian dan perbincangan publik. Seperti yang diketahui, Tato Randy Kejarnet ini dibungkar langsung oleh sang istri Ladi Nayuan karena telah berselingkuh dengan Sana Sadika. Kini Randy Kejarnet mengaku menyesal dan bertekad ingin menghapus Tato Wajah Sana Sadika. Aktor FTP itu mendatangi studio milik Hendrik Shinigami. Pembuat Tato yaitu si Hendrik menyampaikan bahwa Tato yang berada di punggung Randy tak akan dihapus melainkan ditimpa. Hendrik Shinigami memperlihatkan hasil Tato terbaru dari Randy Kejarnet. Tidak hilang namun, wajah adik Raffi Ahmad itu terlihat didominasi warna merah dan diubah menjadi sosok iblis dengan taring gigi besar di bagian bawah. Sembari menunjukkan Tato terbaru Randy, Hendrik Shinigami menyebutkan rasa sakit tersebut merupakan bayaran atas tindakan Randy Kejarnet yang telah menyakiti sang istri Ladi Nayuan. Sekarang, si Randy harus membayar itu semua. Ata Hendrik Shinigami? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa andain subscribe dan juga nyanyakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pesulap di lidaharku kembali menyampaikan kartu barodnya. Pesulap di lidaharku kembali menyampaikan kartu barodnya. Denny Darko meramalkan karma yang kemungkinan akan menghampiri adik Raffi Ahmad. Menurut Denny, balasan yang akan didapatkan Sanas bukan hanya sebuah karma, melainkan rasa kebingungan dan kehampaan. Saya pikir tidak hanya karma yang akan menimpa, tapi sesuatu yang meninggalkan sang pelaku dalam kebingungan dan dalam kehampaan. Tata Denny Darko Lebih lanjut, Denny mengungkapkan bahwa kehampaan tersebut akan dirasakan dalam hubungan JJ Govinda dan Sanas Adika. Tidak hanya materi, bahkan kehampaan dalam hubungan bisa berakhir kepada perpisahan. Tambahnya, Denny Darko juga menyampaikan kemungkinan nantinya Sanas akan diharapkan pada sebuah pilihan yang sulit dalam hidupnya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Rendy Kejarat ingin menegus kesalahannya kepada Richie Ismail alias JJ Govinda. Diketahui sebelumnya jika, pas sinetron kelahiran 1988 berselingkuh dengan Sanas Adika. Diberikan oleh Hendrik Shinigami, suami Ladinajan itu ingin berkelahi dengan JJ Govinda. Namun bukan untuk saling pukul, Randy Kejarat ingin dihajar oleh suami selingkuhannya. Gua nanya kan, seandainya, kalau misalkan lakinya pengen mengajak lu berantem siap gak? Kata Hendrik. Ya aku siap banget kok, karena mungkin rasa bersalah atau gimana. Sambung Hendrik sambil mereka ulang perkataan Randy. Ahli Tato ini lantas mengungkapkan jika Randy Kejarat sangat merasa bersalah dengan JJ Govinda. Dengan duel lawan adik Ipar Rafi Ahmad tersebut, maka perasaan bersalahnya bisa berkurang. Kalau sekarang kan dia gak apa-apa, dia malah merasa lebih bersalah. Ujar Hendrik. Dia siap untuk naik ring, tapi bukan untuk baku pukul atau dipukul pungkasnya. Sebagai informasi, beberapa minggu belakangan ini publik sedang dihebohkan dengan kabar perselingkuhan rang di Kejarat dengan Sanas Adika. Skandal ini muncul ke publik, bermula dari ladi Taiwan yang menggabarkan bukti-bukti perselingkuhan suaminya ke media sosial. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!